Hai Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Zars nah di video kali ini saya bakal membagikan sensibilitas yang khususnya buat kalian yang pengguna di HP Vivo Y15s teman-teman ya Nah buat teman-teman semuanya pengguna di defense ini boleh banget buat nyoba sensibilitas ini teman-teman ya Oke teman-teman jadi untuk sensibilitas ini adalah sensibilitas yang khususkan banget buat kalian yang pengguna di sensi sedang teman-teman ya dan sensi ini lumayan enak sih menurut saya teman-teman dan oke teman-teman dan sekarang kita langsung aja kita masuk ke medan latih sensibilitas itu remana setelah itu kita masuk ke sensi dan kode sensinya teman-teman ya Nah oke teman-teman jadi antik pertama disini kita tes dulu untuk dibagian sensitivitas gyroskopnya teman-teman dan untuk sensitivitas gyroskopnya disini gyroskop sedang gimana yang enggak terlalu liar dan untuk di sensibilitas gyroskop adesnya disini lemain pas dan enak teman-teman dan untuk bantingannya pun disini saya rasa ini cukup oke dan mantap teman-teman dan untuk dengan 3 darah menengah teman-teman dan untuk dibagian model spraynya pun disini saya rasa lumayan pas dan mantap juga teman-teman ya dan sekarang kita ganti ke skoply 2 teman-teman nah untuk sensitivitas gyroskop kedua ini enggak jauh beda dengan di radar holographic tadi teman-teman dan ini pun hanya 11-12 menurut saya teman-teman kalau untuk di sensitivitas gyroskop adesnya pun disini cukup oke dan mantap juga teman-teman dan untuk bantingannya sendiri disini berasa enak banget sih menurut saya teman-teman ini paslah oke dan oke teman-teman dan untuk sensitivitas di pasar kita spray pun ini lumayan oke dan mantap juga enggak jauh beda di rendah holographic ini teman-teman dan sekarang kita ganti ke skoply 3 teman-teman dan untuk sensitivitas gyroskop ke 3 di sini saya rasa lumayan enak dan mantap juga teman-teman enggak jauh beda di x2 tadi teman-teman dan untuk sensitivitas gyroskop adesnya disini saya rasa ini agak kiri kanan teman-teman dan untuk sensitivitas ini mungkin agak kurang sih menurut saya teman-teman di bagian model berdiri tapi kalau untuk di bagian untuk mode jongkok ini lumayan enak sih menurut saya teman-teman dan untuk bagian mode bantingannya pun di sini enak dan pasti dan teman-teman dan runtuh bagian mode spraynya pun di sini pas dan lumayan enaklah teman-teman dan oke selanjutnya di sini kita ganti ke skop kelempat teman-teman untuk sensitivitas gyroscope kelempat disini nggak cuma beda di kali tiga tadi teman-teman jadi ini 11-12 juga teman-teman dan untuk sensitivitas gyroscope ADS nya pun di sini saya rasa lumayan oke dan mantap teman-teman dan untuk bantingannya pun di sini saya rasa lumayan enak juga untuk di bagian mode jongkok dan untuk spraynya pun disini saya rasa oke dan mantap juga dan untuk sensitivitas yang di scope 6 ini hanya digunakan untuk senjata sniper dan untuk sensitivitas ini saya rasa oke dan mantap juga untuk di bagian gyroscope dan untuk di gyroscope ADS pun disini pas dan mantap juga dan sekarang kita ganti ke scope 8 untuk sensitivitas gyroscope di sini saya rasa oke dan mantap juga dan untuk sensitivitas gyroscope ADS pun disini saya rasa hampir sama di kali 6 tadi teman teman jadi ini enggak jauh beda lah teman teman dan sekarang kita masuk ke sensitivitas dan kode sensitivitasnya teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati